Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pembelajaran hari ini Mungkin ada banyak Tapi saya mau perkenalan terlebih dahulu Karena diantara kalian pasti tidak Ada yang sudah tau saya Untuk satu semester ini Pembelajaran Bahasa Indonesia Itu akan dibawah dari saya Sama Bumia Untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan Kalau Bumia itu nanti surat Kalau saya sekarang cerita sejarah Bapak pertama kita buka dulu dengan cerita sejarah Cerita sejarah Kamu pasti pernah membaca cerita sejarah kan? Cerita sejarah memiliki tema, alur Serta gaya penceritaan yang bagaimana Yang beragam Karena cerita sejarah itu Ada beberapa yang sudah terjadi Dan yang belum terjadi Yang belum terjadi itu biasanya Diciptakan dari Hayalan Atau bisa dari mulut ke mulut Maksudnya itu Ada cerita Seperti cerita rakyat Cerita rakyat itu cerita Hayalan Yang belum tentu jelas kebenarannya Contohnya Cerita Manu kundang Yang ibunya dikutuk menjadi batu Itu termasuk ke cerita sejarah hayalan Cerita sejarah yang sudah terjadi Contohnya Kalau cerita sejarah yang Sudah terjadi bisa kalian lihat sekarang Nanti di tahun kedepannya mungkin cerita sekarang yang COVID-19 ini akan menjadi cerita sejarah Karena bersejarah sekali Sekarang kita tidak bisa masuk sekolah Tidak bisa berjengkrama Hanya bisa melalui zoom atau lewat video call atau pembelajaran daring ya Kita mulai ke identifikasi Mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah Nah cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menjanjikan suatu peristiwa atau kejadian Serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu Nah disini ada peristiwa itu benar-benar terjadi Tadi yang kata saya Itu peristiwa yang benar-benar terjadi Sama yang berupa hayalan Disini yang berupa hayalan ada novel, roman Ada cerita rakyat juga Yang tadi yang belum terjadi atau berupa hayalan Kita lihat lagi Cerita sejarah disini ada cerita kerajaan Itu cerita mungkin kalian sudah pernah dengar Cerita kerajaan Majapahit Nah itu bisa termasuk ke cerita sejarah Kemudian cerita yang berupa hayalannya Yaitu cerita seperti cerita rakyat Itu merupakan cerita yang berupa hayalan Disini ada berdasarkan peristiwa Peristiwa disini dia bisa menjadi dua Yaitu cerita sejarah yang tadi yang benar-benar terjadi Sama cerita sejarah yang berupa hayalan seperti cerpen, novel, dan sejenisnya Ya kalau misalkan saya bertanya Ada berdasarkan peristiwa Ya kalian tinggal ingat-ingat saja Berdasarkan peristiwa itu ada dua Yang pertama ada cerita sejarah yang benar-benar terjadi Yang kedua itu cerita sejarah yang berupa hayalan seperti cerpen, novel, dan sejenisnya Kemudian ada berdasarkan tujuan Disini ada sejarah ekspositoris Cerita sejarah ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan pembaca Ya ekspositoris Memperkuat pengetahuan si pembaca Kalau misalnya kalian membaca tentang cerita sejarah Majapahit Otomatis kalian akan tahu kerajaan-kerajaan mana yang ada dalam sejarah itu Ya kemudian disini ada cerita sejarah sugestif Cerita sejarah ini bertujuan untuk merangsang daya hayal pembaca Ya contohnya ini cerita Malin Kundang Bagaimana si anak kalau durhaka terhadap ibunya Ya anak itu akan dikutuk menjadi batu Tapi kan sampai sekarang belum ada tuh Yang kalau durhaka bisa Ibunya bisa mengutuk anaknya menjadi batu Kalau kalian sering membaca itu Membaca cerita Malin Kundang, Sang Kuryang Nah Sang Kuryang juga cerita sejarah Sang Kuryang Coba kalian kalau misalnya dipikir secara logika Bisa enggak sih manusia zaman sekarang Menendang perahu sampai menjadi tangkuban perahu Itu hanya berupa-berupa khayalan Untuk lebih jelasnya Nanti saya akan memberikan tugas Tentang cerita sejarah ekspositoris Tentang cerita sejarah sugestif Nanti kalian cari sendiri Contohnya seperti apa Nanti kalian cari sendiri Cerita sejarah ekspositoris Dan cerita sejarah sugestif Sekian untuk pembelajaran hari ini Untuk menjadinya Saya mohon maaf Saya tutup Wabir hai tapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu semuanya Selamat menikmati